Intro Halo Sobat Adiwisada Saya Dr. Irwan Kristiono Spesialis Tiatikaya Konsultan Dari Rumah Sakit Adiwisada Kapasari Pada hari ini saya akan membicara tentang kotoran telinga Atau yang biasa disebut dengan serumen Serumen itu adalah suatu produk dari kelenjar yang ada di dalam liang telinga luar Yang biasanya dihasilkan oleh orang Setiap orang itu menghasilkan serumen Tetapi tidak semua orang produk serumennya itu menjadi banyak Pada orang-orang tertentu serumen itu menjadi berlebihan Sehingga menimbulkan gangguan pendengaran Seperti yang saya katakan tadi bahwa Serumen ini akan menimbulkan gangguan utama Yaitu biasanya merasa terganggu pendengarannya Kemudian yang kedua Juga merasa rasa yang nyeri pada telinganya Dan kalau sudah seperti ini biasanya datang ke dokter Seperti yang saya katakan tadi tidak semua orang bisa mendapatkan gejala seperti ini Biasanya datang ke dokter setelah misalnya telinganya kemasukan air Atau setelah berenang Sehingga setelah kita periksa oleh dokter diperiksa Setelah dipastikan bahwa itu serumen Maka dilakukan tindakan pengangkatan atau ekstraksi serumen Terus bagaimana kita bisa mencegahnya Yang pertama adalah bahwa tidak setiap orang itu memang terjadi penumpukan serumen Sehingga pastikan diri Anda bahwa telinganya Anda normal Normal dalam arti bahwa tidak ada penumpukan serumen Yang memastikan itu adalah dokter spesialis THT-KL Dan yang kedua Kalau memang ada penumpukan serumen Itu maka Anda wajib memeriksakan secara teratur Berapa lama? Itu bisa dilakukan selama 3-6 bulan Bahkan sampai 6 bulan Sampai 1 tahun Sehingga kalau kita melihat bahwa itu ternyata ada penumpukan Maka dokternya akan melakukan Yang ketiga Apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk serumen ini? Yang pertama-tama kami menyarankan untuk tidak melakukan pembersihan secara sendiri Kenapa? Karena kalau kita melakukan tindakan ekstraksi sendiri Bisa terjadi luka pada telinga Belum-belum lagi Kalau bisa terjadi komplikasi gangguan pada kendang telinga Kalau sudah seperti itu malah menjadi gangguan pendengaran yang permanen Dan itu malah berbahaya Sehingga pesan saya adalah Kalau memang tidak ada potoran Tidak perlu Kita bingung Wah saya harus membersihkan telinga setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Tidak perlu Yang kedua Pesan saya yang kedua adalah Kalau memang ada potoran Dan dokter THT sudah menyatakan demikian Maka Saya menunjukkan untuk setiap 6 bulan Paling lama Menang setahun Anda untuk memeriksakan Kedua terbihan yang terdekat Itu pesan saya Semoga bermanfaat bagi Anda semua Salam sehat Aduh Saga Terima kasih telah menonton!